Intro Mohon penjelasan yang membedakan Bank Syariah dan Bank Convent dimananya Karena di Bank Syariah seperti UB juga ada bagi hasil untuk nasabah Dan bagi peminjam pun ketika mengembalikan juga jumlahnya jauh lebih besar dari yang dipinjam Bedanya di akadnya Kalau Bank Convent itu jelas disepakati diakui pakai bunga Bunga itu riba Kalau di lembaga keuangan syariah itu tidak pakai bunga Tetapi akad-akadnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sekalipun nisbahnya atau marginnya bagi hasilnya lebih besar Kalau memang akadnya sesuai dengan prinsip syariah Maka itu tidak riba Karena tidak ada bunga Sekalipun Bunga tambahannya kecil sedikit 0,000,000 sekian persen Kalau itu bunga itu tetap namanya riba Riba itu kecil atau besar tetap namanya riba Tidak bisa bunga yang kecil kemudian menjadi halal itu tidak bisa Yang namanya riba kecil atau banyak itu tetap haram dapat murka dari Allah Hancamanya tetap neraka Baik kecil sedang maupun banyak Nah itu yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konven Kalau konven itu pakai bunga bunga itu riba Kalau lembaga keuangan syariah itu yang digunakan prinsip-prinsip syariah Sesuai dengan akadnya Prinsip syariah itu tidak ada bunga disitu sehingga tidak ada riba Maka tadi kalau ditanyakan bagi hasilnya marginnya lebih besar daripada bank konven Ketahuilah meskipun itu lebih besar namun sesuai dengan prinsip syariah Insya Allah itu mengandung berkah dari Allah Meskipun itu kecil namun kalau itu bunga itu riba ketahuilah itu mengandung murka dari Allah Maka baik lembaga keuangan syariahnya maupun nasabahnya harus menjaga asas kejujuran Saling percaya Namanya nisbah bagi hasil Namanya bagi hasil kalau ada hasilnya dibagi Kalau tidak ada hasilnya ya sabar dulu Nanti kalau ada hasilnya Bagi nasabah jangan menipu Sebetulnya hari ini ada hasilnya Namun tidak mau dibagi Tapi dicaki untuk lainnya Untuk pengembangan usahanya Satu hari bangkrut Ketika bangkrut datang ke UB Usaha saya bangkrut Padahal bulan yang lalu ada hasilnya Tetapi karena tidak jujur Maka hasil Kalau untuk membayar nisbah bagi hasil iman-iman Wah lebih baik untuk nambah modal dulu Nanti semakin berkembang hasilnya semakin banyak Padahal sudah punya kemampuan untuk membayar UB di bulan yang lalu Tapi kenapa? Dijadikan modal tambahan Sehingga bulan ini hasil yang lalu pun juga ikut merugi Berarti ini nasabah tidak jujur, tidak amanah Datangnya ke UB Itu kalau bangkrut saja Pengen diputihkan Tapi ketika ada hasilnya Tidak mau datang Kenapa? Karena harus ngangsur Harus ada nisbah Harus membagi hasil keuntungan dari usaha Nah ini kadang curangnya nasabah Kalau rugi dia datang ke lembaga keuangan syariah tersebut menyatakan kerugiannya Tapi kalau badi meneng Angsurannya telah terus Meneng wei Angsuran bagi hasilnya telah terus Digunakan duluan Nanti kalau rugi datang Dimit-dimit-dimit Menyatakan kerugiannya Supayanya apa? Kalau ini lembaga keuangan syariah Kalau rugi berarti orang enak yang dibagi Minta pemutian Padahal kemarin ada badi ini Yang tidak mau membagi badi itu Maka lembaga keuangan syariah dan nasabah Harus semuanya amanah Muktaman Jalankan amanah itu Kalau yang ditanyakan UB UB jenengan tipu juga tidak tahu Dengan datang menyatakan kerugian kebangkrutan UB juga tidak tahu Kalau seandainya bulan yang lalu itu ada hasilnya Yang harus dibagi Dengan UB Tapi Meski UB bisa ditipu Namun Allah tidak bisa ditipu Harusnya ada hasil bulan lalu Kok tidak dibayarkan Sekarang rugi kok baru datang Menyatakan kerugiannya Berarti curang nasabahnya UB juga begitu Kalau memang betul-betul ibarat Memang sudah berusaha maksimal Betul Tidak ngapusi Tidak curang Memang betul-betul tidak ada Yang untuk Kembalikan Beri tangguh dulu Jadwalkan ulang Beri tangguh Kalau memang betul-betul tidak ada Sesuai prinsip syariah Akat korp Pokoknya dikembalikan Pokoknya dikembalikan Dengan catatan Nasabahnya Jujur betul Jujur tidaknya Allah maha mengetahui Oh Alhamdulillah sudah ada Isian dari Ustadz Kita hanya kembalikan Pokoknya saja Weh saya tak datang ke UB Menyatakan rugi Itu Allah maha mengetahui Di dunia jenengan Mendapatkan Hanya membayar pokoknya Tidak membagi hasilnya Kenikmatannya semua Namun di akhirat Allah tidak bisa ditipu Sehingga yang membedakan Yang syariah dan konven itu Di akatnya Kalau yang syariah Insya Allah Sudah tidak ada bunga Tidak ada ribah Perkara masih ada Praktek ribawi Itu sudah urusan Mereka yang ngurusi Mengatasnamakan syariah Dengan Allah Kita sebagai orang awam Kalau sudah diberi penjelasan Dan mereka mengatakan 100% syariah Bismillah Berusaha ke arah syariah Nahnuburo umminadlimmah Kita terlepas dari tanggung jawab Di hadapan Allah Kewajiban kita Sebagai orang awam Tinggal memilih Secara maksimal Lembaga keuangan syariah Maka warga MTA Tinggalkan Lembaga keuangan Yang konven Pilihlah Fattakullah Mastatakdum Pilih lembaga keuangan Yang syariah Jenengan akan Lah bagaimana Ini untuk jualan online Karena Transfer-transfer Kemudahannya ada di Konven Kalau memang Lembaga keuangan syariah Belum punya Layanan Yang mudah Untuk jualan online Maka itu Keadaan darurat Tapi insyaallah Saat ini Lembaga-lembaga Keuangan syariah Sudah menyediakan Layanan itu Sehingga mau Transfer apapun Untuk usaha Insyaallah mudah Kalau itu Sudah ada Maka pilih Yang syariah Sebagai wujud Maksimal kita Dalam Mentaati Allah Fattakullah Mastatakdum Ya Dari lagi Terima kasih Dari lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!